Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku, Bibi Welcome back to my channel Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya Amin Di video kali ini aku mau review pembalut kain Nah, kira-kira pembalut kain dari merek apa ya? Karena sekarang udah banyak banget nih pembalut kain di Indonesia Tapi kalian tau gak sih? Ini merek pelopor pembalut kain di Indonesia Nah, kali ini aku bakal bahas tentang pembalut kain tersebut Tapi sebelum aku lanjut ke videonya Jangan lupa subscribe dulu channel ini Kemudian pencet tombol loncengnya Oke, terima kasih Ini adalah pembalut kain merek Yuspin Ini udah terkenal banget ya Jadi Yuspin sudah berdiri sejak tahun 2014 ya Jadi udah pasti Yuspin ini adalah produk yang terpercaya Karena sejak tahun 2014 dipercaya sampai dengan tahun 2022 ini Masih berdiri dan teman-teman tau gak sih? Kalau misalnya Yuspin ini sudah banyak banget agenda resellernya di seluruh Indonesia Jadi udah pasti ini produk bagus banget ya Yuk langsung aja kita buka produknya ya Nah, ini dia produk Yuspinnya Ini bagus banget ya packagingnya Tapi ini packaging yang lama Karena aku punya Yuspin ini udah lama juga ya Oke, langsung aja kita buka Dan ini dia paket yang aku punya dari Yuspin Ini adalah paket bronze Terdiri dari 4 pet Itu yang pertama ada super night use Jadi ini digunain untuk malem ya Dan ini yang super Yaitu yang 35 cm Dan yang kedua ada night use Ini 30 cm ya Kemudian ada day use Ini 27 cm Kemudian yang terakhir ada panty liner Atau panty 18 cm Nah, jadi ini variannya ada 4 Karena disini adalah paket bronze Jadi paket super lengkap Dari mulai yang panty sampai dengan super night use Aku ada Oke, langsung aja Aku bakal review detailnya Dan ini dia paket yang aku punya dari Yuspin Ini ada 4 pet ya Yang pertama yaitu panty atau panty liner Kemudian ini ada day use Dan ini ada night use Kemudian yang ini super night use Jadi ini yang paling panjang ya Yaitu 35 cm Jadi aku udah pake pembalut kain ini Kurang lebih dari tahun 2013 Tapi saat itu Pertama kali aku pake pembalut kain itu Aku belum pake Yuspin Aku masih pake merek apa itu dulu Aku lupa udah lama banget Terus lama-lama aku kayak kurang nyaman gitu loh Karena bahannya itu Ini seperti ini bahannya Jadi kalo untuk Yuspin itu kan depan dan juga belakang Itu beda bahannya Kalo bagian depan ini kan halus banget Bagian belakang ya agak kasar Karena kan bagian belakang juga gak kita pake Nah tapi pembalut kain yang waktu itu aku pake pertama kali tuh Bahannya kayak gini depan belakang Ya sedikit lebih halus lah Tapi sedikit aja Jadi saat itu aku lama-lama tuh Kurang nyaman pake pembalut kain yang itu Terus aku pindah-pindah gitu Aku ganti-ganti Sempat juga aku beralih ke pembalut sekali pake lagi Kemudian aku akhirnya memakai pembalut kain lagi Yaitu Yuspin ini Jadi sebenernya Proses aku pake Yuspin ini Belum lama Tapi untuk penggunaan pembalut kain Itu aku udah lama sebenernya Terus kenapa aku beralih ke pembalut kain dari lama Karena aku tau ketika pembalut sekali pake itu Ketika aku gunain dalam jangka setiap bulan Itu pasti aku akan menimbun banyak sekali sampah Aku turut menyumbang sampah kertas, sampah plastik ya Jadi aku berusaha mengurangi sampah Untuk pemakaian diri aku sendiri Jadi aku saat itu mulai beralih ke pembalut kain Untuk bahannya ini enak banget Ini halus banget Dan kalau teman-teman denger Ini ada kayak kresek-kresek gitu ya Nah kresek-kresek itu tuh Ini di bagian dalemnya Kayak bahan anti tembusnya gitu Biar kita gak tembus ketika memakai pembalut kain ini Jadi ini bagus banget Dan kresek-kresek ini juga gak menyakiti kok Jadi masih tetep comfy Masih tetep nyaman ketika kita pakai Jadi ini untuk yang besarnya atau super night use Penggunaan malam yang mungkin masih deres-deresnya di awal Jadi kita bisa pake yang ini 35 cm ya Jadi aku kalau di awal-awal emang suka pake yang super night use yang 35 cm Kalau misalnya 29-32 cm itu rata-rata aku bisa tembus Makanya kalau untuk hari-hari pertama, hari pertama, hari kedua Itu biasanya aku pake yang ini Kemudian kalau untuk yang night use Ini untuk hari biasa mungkin hari ketiga, empat Aku pake ini Kemudian kalau misalnya untuk beraktivitas Aku pake yang day use ini Jadi emang formulasnya itu udah lengkap banget ya Karena kita bisa memilih size sesuai dengan keperluan kita Ada panty-nya juga Ini gak begitu tebal kayak yang lain Kalau ini kan tebal banget ya Dan juga ada pelapis antibocornya Kalau untuk yang panty ini gak ada pelapis antibocornya Karena ini kepake-nya tuh saat darahnya udah gak begitu banyak kan ya Jadi kita gak butuh pembalut yang tebal-tebal banget Karena kayak cuma tinggal bercak aja gak sih Kalau kita pake panty ini Kecuali kalau misalnya keluarnya masih agak banyak Ya kita gak mungkin pake panty dong Nanti bakalan tembus Mungkin kita bisa pake yang day use ini Dan disini aku juga dapet kayak kertas brosurnya juga Jadi disini lengkap banget Kalau misalnya temen-temen mau beli varian lain Atau paket lainnya disini udah lengkap banget ya Ada kayak misalnya super night use Jadi nanti ini isinya ada 6 lembar khusus yang super night use ya Yang paling besar seperti ini Ini harganya juga cuma 165 ribu Jadi ini tuh world to buy banget 165 ribu Temen-temen bisa pake sampai 2 tahunan Jadi sampai 2 tahunan itu temen-temen gak perlu ganti pembalut Karena nanti setelah temen-temen pake Temen-temen bisa cuci Kemudian dipake kembali Kemudian ada juga night use Ada day use Ada teenager atau remaja Kemudian ada juga yang khusus panty liner Ini yang seperti ini isinya 10 Harganya itu 125 ribu aja Kemudian ada juga untuk yang paket complete Seperti yang aku punya ini Kalau punya aku ini kan paket bronze Kemudian ada juga paket silvernya ya Kalau bronze kan tadi isinya macem-macem tuh variannya Isi 4 kemudian beda ukuran semua Kemudian kalau untuk yang silver Ini isinya ada 6 piece Yaitu ada super night use Ada night use nya 2 Kemudian yang day use nya 2 juga Kemudian ada yang panty 1 lembar atau 1 pet Itu harganya cuma 145 ribu aja Kemudian ada paket gold juga Ini isinya ada 8 piece Jadi memang paket-paketan ini menentukan sesuai Keperluan, kebutuhan teman-teman semuanya Jadi gak dipatok harus beli segini Harus beli ukuran ini-ini Jadi semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli satuan Juga bisa, bisa banget Nanti aku bakal cantumin online shop resminya Uspin ya Teman-teman bisa follow Kemudian bisa juga order disitu Ada shoppingnya juga loh Kemudian disini juga ada Clody untuk lansia Ada Clody juga untuk anak Ini sih udah super lengkap banget ya Untuk paket dari uspin ini Jadi teman-teman kalau misalnya mau beralih ke pembalut kain Masih bingung nih Mau pakai pembalut kain yang merk apa ya Karena banyak banget ya Varian atau merk pembalut kain di Indonesia itu Super banyak banget sekarang Tapi teman-teman harus percaya bahwa Pembalut kain uspin ini adalah yang terbaik Kalau dilihat dari bahannya Ini juara banget Dari pengalaman aku yang udah memakai pembalut kain Dari beberapa merk Dan aku menjatuhkan pemenangnya kepada uspin ini Karena sebagus itu Pembalut kainnya ini tuh Hanya tuh alus banget Jadi teman-teman Nggak perlu ragu lagi Kalau teman-teman mau beralih ke pembalut kain Teman-teman bisa banget Cobain pembalut kain uspin Kalau misalnya teman-teman masih bingung Aku mau coba satu dulu gimana nih Kira-kira cocok nggak Nyaman nggak Bisa banget beli satuannya ya Nanti langsung aja Chat ke adminnya uspin Nah kemudian untuk cara mencuci Cara mencuci kain ini Ini gampang banget Jadi dibersihin dulu Darahnya ya Dibersihin di air mengalir ya Biar bersihnya itu lebih maksimal Kemudian kalau masih ada noda Bisa pakai sabun khusus pembalut kain Jadi di uspin juga udah ada nih Sabun khusus pembalut kainnya Harganya start from Rp4.000 aja Jadi murah banget ya Untuk sabun pembalut kainnya ini Tapi kalau misalnya teman-teman Punya pembalut kain uspinnya Tapi belum punya sabunnya Tenang Teman-teman bisa juga pakai sabun mandi biasa Kalau misalnya langsung pakai sabun deterjen gitu Kurang maksimal ya bersihnya Jadi bisa teman-teman pakai Sabun khusus pembalut kain uspin Atau sabun mandi biasa Kayaknya cukup sekian dulu Review dari aku Untuk pembalut kain uspin ini Semoga bermanfaat ya Kalau misalnya ada yang mau ditanyain Bisa banget komen di kolom komentar ini Atau mau DM di Instagram aku Atau email di email aku Silahkan aja Udah aku cantumin di description box ya Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini Dan jangan lupa juga subscribe channel ini ya Pencet tombol loncengnya juga Oke Dan yang udah subscribe Aku doain semoga semuanya rezekinya lancar dan barokah Amin Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati